Dipersembahkan oleh Minta foto bersama Dan beda sekali dengan pejabat lain Yang belum tentu didatangin seperti itu Apa artinya yang begini Bagi saya artinya kampanye gratis Dulu di kampung saya lebih mahal Habis ajak foto bersama Pak cuciin Pak filmnya Sekarang gak perlu Dia gak tau cetakan Paksa saya cetakin Pak Yang gede lagi Pak Kasih 12R, kasih frame Saya bisa habis duit banyak tuh Kalau di kampung Pak Karena dia gak punya kamera Pak Kalau di Jakarta hoki saya Udah foto-foto semua kamera dia Kagak bayar Pak Dia bawa pulang liat-liat Gak usah bagi selebaran poster Dan dia biasanya nyebarin kemana-mana Udah gak selebaran poster Dia taruh di PP nya lagi Wah semua saudaranya liat Berarti kan saya kampanye murah Pak Makanya saya gak mau keluar duit kampanye Pak Pak Ho, bukan soal kampanye murah Tapi ini gambaran kesukaan orang Pada seorang pemimpin Atau kedekatan Walaupun mungkin Anda marah-marah Tetapi orang tetap merasa seperti itu Karena beda dengan pejabat yang lain Gak tau Mungkin mereka merasa Saya mau jadi tukang pukulnya marah-marah Ini saya gak tau Kalau Pak Jokowi itu dideketin Karena kan ini mirip kita kan Saya kan Kalau saya didatangin mungkin Ini tukang pukul kita Waduh ini bagus Bagus dimarahin orang ini Kita gak berani marahin pejabat Ada dia yang wakilin kita Saya ingin tanya dari Pak Ho Apa yang Anda rasakan ketika itu Apa karena menyenangkan Karena orang tahu bersih Karena orang tahu Dia Anda melakukan tugas Untuk mereka Apa yang Anda lakukan Yang jelas Saya biasa Melayani orang Saya 13 tahun itu di yayasan Saya 3 tahun terakhir itu Di rumah sakit Hampir tiap malam minggu Saya habiskan di rumah sakit Di kelas 3 Bantuin orang yang susah Kadangkan suster dipanggil Gak mau datang Mau kasih makan Kadang orang miskin itu kan Gak ada saudara datang Pengen ngambil minuman Setengah mati Pencet suster Terus suster bisa marah Kadang-kadang Nah saya sering datang Seperti itu Hari minggu Di rear kereta Ikut teman Layanin orang Saya 13 tahun kerja seperti itu Ini nyalamin orang Tiap minggu 1000 orang lebih 2000 orang lebih Itu biasa Karena saya memang Ujian biasa Seperti itu Ini Banyak yang bilang Lawan Anda yang Sebetulnya Sepadan itu Hanya Ridwan Kamil Balikota Bandung Dan Risma Balikota Surabaya Kalau Ridwan Kamil kan Pak Jokowi Sudah ketemu Termasuk Anda Lalu bilang Saya tidak mau Kehilangan yang Kalah Kira-kira begitu kan Statementnya Artinya Ada semacam Gentleman agreement Untuk membuat Pak Ridwan Kamil Tidak di maju Kita sih Tidak ada Gentle agreement Gitu ya Saya teman baik Sama Ridwan Kamil Dan dia yakin Kalau maju bisa menang Karena dia pengalaman Di Bandung Si petahanannya Dapat 30% Dia 6% Terus naik Ya saya juga Susah ngomong Ngomong sama temen Dia ngomong sama Saya gini Kalau saya maju Saya bisa Ngarahkan Anda Saya sebagai teman Kalau lagi mau panas Lu maju aja Gue pengen liat gitu Gue juga pengen liat Ngarahin gue Apa enggak Ada aja Naluri begitu ya Tapi kan kita Suhat teman Dia ngomong Aku juga Ngar Kita sama ganjar Kita sama ganjar Tiga ngomong Saya senyum-senyum juga Waktu dia ngomong gitu Anak lebih muda Dari saya Ya sudah Terserah kamu lah Kamu maunya apa Saya bilang Kamu maju juga oke Enggak maju juga oke Diba enggak Saya enggak maju Tapi dukung saya Dijabar Saya mana bisa dukung Anda dijabar Karena urusan Anda Dijabar kan Ya sudah Dia bilang Dia enggak mau maju Dia juga percaya Kan kita jualan rekam jejak Nah kalau jualan rekam jejak Ya orang akan bandingkan Menarik juga Apa yang dilakukan oleh Di Bandung Kalau saya di Jakarta Orang akan boleh banding-bandingkan nih Betul Dan Anda enggak bisa bohong loh Ini kan jamannya Terbuka semua Korang media gitu banyak Itu betul Kalau bicara sampah Kalau sungai Anda numpuk sampah Saya enggak Orang enggak bisa bohong loh Bukan naik kaya asal Iya Kalau ada birokrasi Anda enggak terbuka Nah bagi saya Sebetulnya gini Saya bicara sama dia gini Saya pengennya Sebetulnya semua orang Yang terbaik Itu ikut Dalam pertandingan Supaya rakyat Mendapatkan yang terbit Dipersembahkan oleh